Evakuasi jasad korban tenggelam di sungai Grogolan, desa jetak Kabupaten Bojonegur, Jawa Timur Oleh tim SAR gabungan pada Sabtu pagi berlangsung dramatis Dalam melawan derasnya arus sungai, petugas bahkan harus bergantengan tangan untuk menjangkau posisi jasad korban Setelah berjibaku hampir 30 menit, tim SAR akhirnya dapat mengevakuasi jasad korban Korban tewas diketahui bernama Sumira Nenek berusia 81 tahun itu terseret arus saat sedang menyeberangi sungai pada Jumat sore Peristiwa hilangnya korban lalu dilaporkan ke BPPD Bojonegoro Awalnya dia mencari rumput, kemudian diimpulkan sampai madrib ini belum pulang Kemudian dilaporkan ke BPPD, Alhamdulillah pukul 8.15 tadi korban sudah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal Posisinya di bawah jembatan, pas di bawah jembatan Setelah dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan tersangkut pebatuan sungai Pasca dievakuasi, selanjutnya petugas menyerahkan jasad korban ke pihak keluarga Dian Fajar Eryanto, Bojonegoro Jawa Timur